Terima kasih. Artinya apa, Kak Diki? Kita ibadah dong. Ya, saatnya kita ibadah, adik-adik. Tapi sebelum kita ibadah, ingat ya, kita harus memakai pakaian yang rapi ya, Kak Diki ya. Karena kita akan memuji dan memulihkan Tuhan. Sudah sarapan, Kak Diki? Sudah dong. Bisa sudah minyak ya. Ya, selain memakai pakaian rapi, adik-adik juga harus sudah sarapan atau sudah minum ya. Jadi saat ibadah nanti nggak ada yang makan, nggak ada yang minum. Kalau ada yang mau pipis, pipis sekarang ya. Supaya nanti tidak terganggu ibadahnya. Yuk, kita akan mulai ibadah ini. Kita akan awali dengan pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Sampai siri, yuk kita mau bergantung. 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 Ya, yuk adik, kita boleh duduk lagi. Kita mau berdoa, kita awali ibadah ini dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari yang baru Tuhan ciptakan untuk kami. Kesehatan yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini. Untuk mengikuti ibadah secara online. Tuhan, sertai ibadah ini dari awal, penang hingga akhir. Pimpin kami Tuhan, biarlah rohmu beserta kami. Sehingga kami boleh bersuka cinta. Memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, hari ini kita mau belajar. Kalau kita sama teman yang lain itu harus sayang, Kak. Jadi kita harus hidup dalam persatuan, Kak. Tak boleh marah-marahan ya, Kak. Kita mau menyanyikan dalam Yesus kita bersaudara, Kak. Bisa ya adik-adik ya? Selanjutnya, sudah berani nyanyikan pastinya. Dalam Yesus kita bersaudara, Dalam Yesus kita bersaudara, Dalam Yesus kita bersaudara, Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, Dalam Yesus kita bersaudara, Dalam Yesus kita bersaudara, Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, Dalam Yesus kita bersaudara, Dalam Yesus kita bersaudara, Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Kakak akan memujikan satu buah pujian, Mungkin lagu ini baru untuk adik-adik. Kami kakak-kakak apamu sudah membagikannya kan untuk adik-adik. Ayo, kita mau ambil saat duduk, Kita mau ambil duduk yang manis, Kita akan pujikan lagu ini bersama-sama. Terima kasih. 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 Bagaimana kabar kalian? Kakak percaya bahwa kalian masih dalam keadaan yang sehat dan segar. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah menjagai kami selama tidur kami tadi malam. Pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau memberkati dan menyertai dari awal hingga akhirnya. Dan menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kakak yang temen nih namanya Ani. Adik-adik mau dengar ceritanya Ani? Yuk kita lihat sama-sama yuk. Saling mengasihi 1 Korintus 1 ayat 10 Minggu pagi yang cerah, Ani dan keluarganya bersiap-siap untuk pergi ke gereja. Halo teman-teman, aku Ani. Ini ayahku dan ini ibuku. Hari ini kami akan pergi ke gereja. Yuk ikut aku ke gereja yuk. Saat dalam perjalanan menuju gereja, aku biasanya melewati tiga gereja lho. Kalian mau tahu gereja apa saja yang aku lewati? Yuk lihat sama-sama yuk. Gereja pertama yang bisa aku lihat dari dalam mobil adalah gereja GKI Rungkut Asri. Apakah kalian juga melewati gereja ini saat menuju ke gereja? Saat mencari parkiran mobil, aku melihat satu gereja lagi yaitu gereja GPIB Gentakasih. Nah, gedung yang berada tepat di sebelahnya itu adalah gerejaku. Nah, ini dia gerejaku. Sama kan seperti teman-teman semuanya? Teman-teman pasti tahu kan, kita ini bergereja di mana? Benar sekali! Inilah gereja kita. Gejo, Kristen, Jawi, Wetan, atau biasanya kita bilangnya GKDW Rungkut. Nah, selain tiga gereja yang sudah kita lihat tadi, kita juga dapat melihat banyak gereja yang lain lho. Karena Indonesia itu orangnya ada banyak, sukunya juga ada banyak, sehingga membuat gerejanya juga banyak. Seperti yang ini. Ini adalah gereja temanku yang beragama Katolik. Nah, kalau yang ini adalah gereja temanku yang berada jauh sekali di Papua. Mereka menyebut gerejanya bukan dengan gereja, melainkan rumah ibadah. Meskipun seperti rumah, tapi tetap tidak mengalahkan semangat mereka untuk memuji dan memuliakan Tuhan lho. Wah, coba lihat. Mereka semua melakukan ibadah dengan hati yang bersuka cita, ya. Teman-teman, gereja itu adalah gedung yang berfungsi sebagai tempat untuk kita beribadah. Karena adanya virus, jadi kita tidak bisa pergi ke gereja dulu. Tapi ingat ya, teman-teman, dimanapun kita berada, disitulah Tuhan ada. Karena Tuhan berada di dalam hati kita masing-masing. Dan meskipun kita berbeda-beda gereja dengan teman-teman kita yang lain, tetapi kita tetap menyembah Tuhan yang sama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Alkitab yang tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 10. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Betul sekali. Betul sekali. Yesus sayang kita semua. Jadi, kita tidak boleh membeda-bedakan dari mana gereja kita berasal. Karena Tuhan Yesus pun tidak pernah membeda-bedakan kita. Karena kita semua adalah anak Tuhan. Nah, Ani mau ajak teman-teman semua untuk bernyanyi bersama. Yuk, kita nyanyi sama-sama yuk. Yesus cinta semua anak Semua anak di dunia Kuning, putih, dan hitam Semua di cinta Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia Kita nyanyikan sekali lagi Dengan bersuka cinta Yesus cinta semua anak Semua anak di dunia Kuning, putih, dan hitam Semua di cinta Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia Hebat sekali teman-teman Suaranya bagus sekali Nah, sekarang sudah selesai ibadahnya Aku mau pulang dulu ya teman-teman Dah Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Nah, itu tadi cerita dari Ani Jadi, Ani berpesan bahwa Kita tidak boleh membeda-bedakan Teman-teman kita Berasal dari gereja mana? Gereja A, gereja B, atau gereja C? Karena Tuhan juga tidak pernah membeda-bedakan kita Kita semua adalah anak Tuhan Jadi, bersama anak Tuhan Kita harus mau untuk saling mengasihi Oke, sekarang karena firmannya sudah selesai Kita mau berdoa dulu yuk Yuk, sama-sama lipat tangan Tutup mata Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Untuk firman yang boleh kami dengar hari ini Kiranya Tuhan Kami boleh selalu untuk saling mengasihi satu sama lain Terima kasih Tuhan Yesus Kami serahkan hidup kami dalam tanganmu Haleluya Amin Sampai bertemu lagi Wah, firmannya seru sekali ya adik-adik Kita berjalan-jalan ke beberapa gereja Nah, saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Melalui persembahan kita Yang bisa kalian titipkan ke papa atau mama Sambil kita pujikan Aku bawa persembahan Aku bawa aku Bikan persembahanku Pada Yesus, pada Tuhan, Juru selamatku Aku bawa persembahanku Aku bawa aku Kepada Tuhan, Juru selamatku Ku bawa persembahan Kepada Tuhan Ku bawa persembahan Kepada Tuhan Ya, yuk kita sama-sama bawa persembahan ini di dalam doa Dan kita akan tutup doa safat kita Dengan doa Bapak kami Ayo, lipat tangan Tutup mata Kita bawa ke doa Tuhan Yesus, terima kasih Untuk berkat Rejeki yang sudah Tuhan berikan Melalui kedua orang tua kami Berkati persembahan ini Tuhan Hanya untuk kemuliaan namamu Berkati orang-orang yang akan mengelola persembahan ini Sehingga kerajaanmu di muka bumi Semakin diperluas Tuhan Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Untuk setiap kesehatan yang sudah Tuhan berikan untuk kami Kiranya kami juga selantiasa Menjaga kesehatan kami Di saat-saat seperti ini Tuhan Ajarkan kami untuk taat Tuhan Untuk mengikuti setiap protokol Yang sudah pemerintah buat untuk kami Tuhan Tuhan Yesus, berkati sekolah kami Berkati melalui online Biarlah suka cita dan sejahtera Dan semangat Tuhan untuk kami Boleh belajar melalui online Kami berdoa untuk teman-teman kami Yang mungkin sedang sakit Tuhan Tuhan mau jamah dan Tuhan mau sembuhkan Berkati Tuhan, papa mama kami Pekerjaan mereka Sehingga apapun yang mereka perbuat Boleh menjadi berkat Tuhan Berkati gereja kami Bangsa Indonesia Dan teman-teman kami yang lain Tuhan Terima kasih Tuhan Kira-teman kau mendengar Keseluruhan doa kami Seperti Tuhan juga sudah mengajarkan kami Berdoa Bapak kami Bapak kami yang ada di surga Dikuruskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Pemeran kami yang cukupnya Dan ampunlah kami Yang kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Dalam percobaan Tetapi lepaskanlah kami Dari keadaan yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Wah sudah mau selesai kak Ibadahnya kak Iya Tapi ingat gak adik-adik ya Seperti yang sudah kakakmu Kita cerita Bahwa kita harus saling mengasihi Jadi kita akhiri Ibadah ini kita pujikan Kukasihi kau dengan kasih apa kak? Kasih Tuhan Iya Kita harus kasih Kita mengasihi sama kita Dengan kasih Tuhan Nanti waktu kita mempujikan itu Kita sambil kasih senyum kita ke Kanan kiri kita ya kak ya Oke Yuk kita pujikan sama-sama Saya mendiri ya Adik-adik boleh Kukasihi kau dengan kasih Tuhan 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 Sekali lagi Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Selamat pagi Tetap sehat Tetap memakai masker Tetap makan makanan sehat Sampai jumpa adik-adik Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa adik-adik Tuhan Yesus memberkati